Wow, luar biasa ternyata inilah tujuh cara perawatan sehari-hari untuk wajah berjerawat yang aman. Jerawat mungkin saja bermula sebagai masalah kulit di masa remaja. Waktu di mana hormon dan usia bertemu dan menyebabkan tumbuhnya jerawat, jerawat yang mengganggu. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa Anda juga akan mengalami tumbuhnya jerawat pada usia dewasa. Jerawat merupakan bencana bagi semua orang dan bisa muncul di mana saja pada seluruh kulit tubuh. Terutama di kulit wajah, yang manapun waktu dimulainya jerawat. Semua orang akan menganggap jerawat sebagai pengganggu atau masalah kulit yang memalukan. Untuk mengurangi jerawat dan kerusakan yang dibuatnya pada kulit, tentu saja banyak orang yang ingin mengetahui cara yang efektif. Mengatasi masalah jerawat pada wajah harus dimulai pada rutinitas harian Anda agar dapat mencegah timbulnya jerawat. Pada umumnya orang, orang akan menggunakan obat jerawat yang bisa dibeli secara bebas. Karena cara tersebut lebih praktis. Obat jerawat umum dipilih karena dapat memberikan hasil dengan segera namun efeknya membuat kulit kering, iritasi dan gatal. Merawat wajah berjerawat setiap hari. Ada banyak macam obat jerawat yang beredar di pasaran. Akan tetapi kunci dari kulit bebas jerawat selamanya terletak pada kegiatan merawat kulit wajah. Secara rutin dan konsisten. Kulit yang rentan berjerawat biasanya adalah kulit berminyak. Yang sangat mudah mengumpulkan kotoran dan debu serta sisa sebum di wajah karena minyak tersebut. Perawatan sehari-hari untuk wajah berjerawat yang tepat adalah 1. Memahami kondisi kulit Sebelum Anda memulai dengan perawatan kulit rutin, sangat penting untuk memahami kondisi kulit dan semua detilnya lebih dulu. Ada beberapa jenis jerawat yang berbeda dan setiap jenisnya memiliki kondisi khusus. Memahami tentang kondisi medis, estetis dan emosional dari kulit berjerawat dapat membantu Anda untuk merencanakan perawatan wajah. Dengan baik dan benar. Ketahui lebih dulu bagaimana cara membersihkan wajah yang benar untuk menghilangkan jerawat. Cara membersihkan wajah yang benar dengan susu pembersih. Dan cara membersihkan wajah yang benar sebelum tidur. 2. Bersihkan kulit dengan menyeluruh. Kotoran. Bekas make up. Minyak dan kontak dari jari yang kotor akan menjadi media pertumbuhan bakteri yang sempurna di wajah Anda. Cara perawatan wajah sehari-hari dapat Anda lakukan dengan rutin. Membersihkan wajah pada pagi dan malam hari dapat membuat pori. Pori bebas dari kotoran yang menyumbatnya dengan mudah dan untuk membuat kulit tetap bersih. Juga menjadi cara merawat wajah agar tetap segar. Anda dapat melakukan pembersihan wajah 2 kali setiap kalinya. Lakukan 2 kali pembersihan wajah untuk memastikan semua kotoran dan make up sudah dibersihkan. Pilih pembersih yang tidak menimbulkan komedo. Tidak menimbulkan jerawat, non-iritasi dan non-alergi. 3. Eksfoliasi kulit. Eksfoliasi adalah proses menghilangkan lapisan teratas kulit berupa sel kulit mati untuk mencegah penyumbatan pori dan membatasi aktivitas bakteri yang menyebabkan jerawat. Melakukan manfaat eksfoliasi wajah secara teratur akan membantu menjauhkan kelebihan sel kulit dan minyak. Mengurangi pembentukan komedo, sel kulit mati, dan membantu melembutkan serta menghaluskan kulit. Banyak produk perawatan wajah yang sudah mengandung skrup untuk membersihkan wajah Anda. Gunakan krim piling wajah yang bagus atau cara menghaluskan wajah yang alami. 4. Gunakan toner. Toner dapat membantu menghilangkan kelebihan minyak. Dan beberapa produk bahkan memiliki manfaat melawan jerawat. Oleskan sejumlah kecil toner pada kapas lalu bubuhkan dengan lembut pada wajah dan leher Anda. Ini akan membantu menghilangkan sisama kekup kotoran dan minyak secara menyeluruh. Penggunaan toner direkomendasikan sebagai perawatan sehari-hari untuk wajah berjerawat. 5. Gunakan pelembab bebas minyak. Memiliki kulit berminyak yang rentan berjerawat bukan berarti Anda bisa melewati tahap yang penting. Ini, pelembab sebenarnya dapat membantu mencegah dan menghilangkan iritasi kulit sebagai bagian dari Perawatan sehari-hari untuk wajah berjerawat. Untuk perawatan kulit Anda, formula yang ringan seperti pelembab berbahan gel mungkin akan lebih baik daripada krim yang kental. Pilih pelembab untuk kulit berminyak yang bagus. 6. Gunakan tabir surya. Pelindung matahari adalah suatu keharusan untuk digunakan tidak penting tipe kulit apa yang Anda miliki, namun formula yang lebih padat bisa membuat kulit yang rentan jerawat menjadi iritasi. Untuk tipe kulit Anda, pilihan terbaik adalah tabir surya yang mengandung formula ringan dan tidak terlalu kental serta mudah menyerap. Gunakan merek sunblock untuk wajah berminyak yang aman. 7. Obat jerawat. Untuk benar-benar membersihkan jerawat, produk perawatan kulit yang bagus merupakan salah satu kuncinya. Mengontrol pertumbuhan jerawat di kulit memerlukan dua macam pendekatan, yaitu perawatan kulit sehari-hari yang konsisten dan pengobatan jerawat yang efektif. Pengobatan jerawat akan membantu mengurangi pertumbuhan jerawat dan mencegahnya. Obat yang bisa dibeli bebas bisa membantu dengan jerawat yang lebih ringan. Namun yang agak parah memerlukan perawatan dokter kulit dengan resep. Anda tidak perlu membeli produk perawatan kulit yang paling mahal untuk mendapatkan hasil terbaik. Dari perawatan sehari-hari untuk wajah berjerawat Anda. Langkah yang paling penting pada perawatan kulit rutin Anda adalah konsistensi. Semakin Anda konsisten dengan rutinitas tersebut, maka hasil yang akan didapatkan akan semakin baik. Sebaliknya jika Anda hanya mengaplikasikan perawatan sehari-hari untuk wajah berjerawat dengan jarang dan hanya sekali-sekali jarang mencuci wajah sebelum tidur, maka masalah jerawat Anda tidak akan bisa hilang. Walaupun melewatkan perawatan sesekali tidak akan memberi masalah pada wajah Anda. Namun jangan sampai rutinitas tersebut terhenti untuk waktu yang lama. Wow luar biasa ternyata inilah 7 cara perawatan sehari-hari untuk wajah berjerawat yang aman. Subscribe Terima kasih di Dunia Peristiwa